Anda masih ingat kasus pria di Denpasar yang jadi terdakwa gara-gara memelihara landak Jawa? Iya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya mengabulkan permohonan perangguhan penahanan terhadap terdakwa. Tepukan hingga teriakan dukungan menggema di ruang persidangan untuk inyoman sukena. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan dari terdakwa pemelihara empat landak Jawa itu. Mengabulkan permohonan pengadilan penahanan, memerintahkan untuk melakukan pengadilan penahanan atas nama kedawa rumah sukena dari tahanan rumah-tahanan negara kelas 2 atau bukan. Tapi tahanan rumah terhitung sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024. Sukena pun keluar dari ruang sidang dengan raut wajah lega. Di luar ruang sidang, sang istri tak henti bersyukur karena sang suami akhirnya lepas dari bui. Penahanan terdakwa yang sebelumnya dilakukan di rutan kerobokan kini dialihkan menjadi tahanan rumah. Terdakwa diwajibkan melapor dua kali dalam sepekan. Ini tentu mengapresiasi ya apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan memindahkan terdakwa menjadi tahanan rumah. Saya kira ini menyebabkan beliau bisa pulang ke rumahnya akan itu. Alasan kemanusiaan dimana beliau sebagai kepala keluarga punya anak masih kecil-kecil dan kemudian hari ini istrinya tidak bisa bekerja karena harus mengurus anaknya yang tua yang kecil-kecil. Permohonan penangguhan penahanan Sukena diajukan oleh sejumlah pihak, diantaranya anggota DPR Rike Diah Pitaloka dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Ia tak tahu, empat ekor landak Jawa yang sudah lima tahun dipeliharanya adalah hewan langka. Padahal landak itu awalnya ditangkap oleh mertuanya karena merusak tanaman di halaman. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Terima kasih telah menonton!